Halo Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali kita bermain Grand Peace Online Oke teman-teman gue udah lama banget gak main game ini ya karena emang parah sih jujur aja parah banget ya buat grindingnya lihat bounty gue mementok coy bounty gue sampe mentok 10.000 cuman karena gue farming pakai kapal gitu ya jadi gue pakai kapal ntar ada kapal marin atau kapal bajak laut datang ngejar gua lalu gua bunuh mereka itu kita punya kesempatan untuk mendapatkan buah iblis dari situ tapi ya kesempatannya satu persen gitu loh itu pun satu persen buahnya tuh suke gitu loh jadi untuk dapet logia lebih-lebih langka lagi coy dan sebenernya gue udah dapet satu sih hiye ya gua dapet satu hiye tapi itu gua kasih ke orang karena di waktu itu ngasih gua pika jadi karena gua dapet hiye ya gua kasih hiye lah bales budi lah jadi nggak boleh gua jual ya Oke di video kali ini gua pengen lihat magma showcase magma ya tapi bukan gua yang pakai siang pakai sidang nih karena emang ya ya nggak bisa temen-temennya kalau misalnya ini kayak blok fruit gitu ya gampang gitu ya dapet-dapet fruitnya itu gua bisa lah gua yang pakai gitu ya jadi ini mau nggak mau kita mesti pinjem orang nih tuh dia ada lamba-lambai tangan aja tuh jadi kita mau nggak mau kita minjem ke si darkfly dia pake magma dan btw magma itu baru di rework by the way baru-baru dirubah-rubah gitu guys yuk kita mulai ya kita mulai dari skill yang pertama oke Oh ya pasifnya apa tuh pasifnya apa tuh ada pasifnya ternyata ya gua baru tahu pasifnya apa coba kita kini kita coba tahu cari tahu ya apa pasif ada pasif ya Oh ya Oh maksudnya bisa jalan di air Oh iya jelas lah jalan di air udah jelas ya dan ini mirip-mirip sama kayak hiye teman-teman bisa jalan di air ya Entah kenapa gitu gue bingung juga kenapa magma itu bisa jalan di air ya ide dari mana itu gitu kenapa nggak terbang gitu ya tapi kalau nggak terkalau terbang ya emang terada aneh sih karena magma itu sebenarnya kan batu teman-temannya batu yang meleleh kayak gitu ya mungkin gara-gara itu kali bisa jalan di air ya mungkin tembus dari itu udah jelas ya Coba gua lifarti dulu Oke gue lifarti eh let's go gue coba gua pakai lo gua pakai ini teman-teman ya enggak pakai haki sama sekali tuh oke tembus ya seperti logial pada umumnya lah ya sama lah ya kayak light juga begitu let's go lanjut Oke kita mulai dari sih pertama coy magma swap katanya ya oke nah yang skill pertama tuh magma swap temen-temen ya Oh anjir sakit banget sih itu set-set ah sakit-sakit sakit banget kebakar mulu sumpah kalau kalau magma tuh ngebakar terus temen-temen beda sama light ya kalau itu dia ngebakarnya sebentar dan kalau magma itu lama banget tuh gila dia makan barlogia gua tapi dia makan darah gua juga aku bisa gitu ya lumayan lumayan oke itu magma swap itu bisa itu itu dia bisa tahan sampai stamina abis tuh ya itu itu yang gue bilang waktu itu bisa nembus barier tuh itu temen-temennya jadi kalau misalnya kalian kedek-deket barier itu kalian bisa tak bisa bisa nyerang orangnya tuh kayak gitu caranya ya jadi enak banget sih itu air frame loh temen-temen kalian bener-bener nggak bisa di hit dengan apapun itu masuk ke dalam tanah soalnya coy yuk lanjut 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 kita lihat skill kedua coy apa skill kedua magma eruption Oke let's go kita lihat ya magma eruption udah pakai haki coy Wow mampus gua pakai haki kah ah ngapain dia Oh my god Oh itu yang baru kah kayaknya waktu itu gara deh itu gigi banget sumpah tapi jaraknya jaraknya pendek ya bisa-bisa dari jauh nggak coba kita tanya bisa dari jauh nggak bisa ya kayak jaraknya pendek gitu ya jadi mesti mesti deket banget itu temen-temennya walaupun dimensi lumayan sih coba lagi coba lagi coba lagi 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 bisa kena maksimal empat orang oke oke harus pakai haki jika Oh karagologi ya coy Oh gila tuh demi segitu temen-temen ya sampai 260 gua gila 40-an coy dmc gila 40-an oke lah oke lalu main sakit lah itu walaupun jarak deket ya itu mesti mesti kombo banget sih ini magma lanjut lanjut ke skill ketiga ya ke skill ketiga let's go let's go coba magma viso udah jelas saya di tinju nih gua di tinju nih di tinju nih magma vis di tinju aku bang bang aja sakit cowok 40 wei 40 abis itu gua kebakar lagi lagi-lagi itu 40-an 50-an 50 kayaknya ya solid gua dari 311 coy ya 50-an gitu lah demenca lah ini gitu keren banget sumpah efeknya keren banget coba tahan deh coba tahan deh itu efeknya gila efeknya keren banget lihat ini kenapa gua demen banget sama GPO karena efeknya gila banget langsung lihat netes-netes magma ya coy magma netes-netes anjir buh aja jauh banget dan dia nggak lurus coy dia turun ke bawah tau nggak kenapa karena dia itu magma ya magma itu batu-batu yang meleleh jadi dia nggak lurus ya nggak lurus kayak pika gitu nggak nggak lurus kayak di blokstrut ya magma kalau di kita magma visus lurus terus nggak begitu coy gila nih game detail anjir lah anjir sumpah fall ada fall efeknya ya bener kedak ya lihat nih tuh dia lama-lama turun aja gigi banget sih Wow dan dia bikin dia bikin tetesan tetesan magma cuy lanjut lanjut itu keren banget itu baru diri wakil enggak ada deh ada sih cuman bentuknya beda kayak begitu temen-temen itu keren banget sih Oke lanjut skill keempat coy magma haun nah ini nih magma haun sama kakek magma fisiknya tadi kalau di blokstrut kan mirip-mirip ya ranger jauh plus sakit Oke kita coba kita coba lihat kita coba lihat sama ya kayak tangan juga ya mana dia tembaknya Oh dia sama ke magma fisik cuman dia lebih jauh dan katanya lebih sakit eh coba ke gua coba ke gua kita coba ke gua ya eh itu mirip-mirip saya pakai magma fisik tadi sih cuma suaranya beda ya kalau kalian perhatikan tuh buset sakit banget guys sakit banget buset dari 316 ke 230 langsung buset sakit banget itu coy Wow udah serendal saudari cepet banget loh itu jauh lebih cepet daripada magma fisik tadi lebih cepet itu lagi-lagi tuh cepet eh gua menghindari ya Oh di lupa haki pantesan aja ya bukan menghindari tugologi ya coy kok laku Bang 70 gede PC agak ngotak woi sakit banget skill lanjutnya itu skill 4 ya magma haun coy gigi Oke lanjut 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 last skill skill terakhir Oh dia cuma punya lima skill ya magmarin Oh ini sama kayaknya ya coba-coba kayaknya sama sih ini yang paling gigih sih ini ultimate temen-temen ya ini ultimate nih pasti sakit banget sih sampe mati cu sampe mati literally sampe mati gila nih ultinya OP banget sumpah kalau dibandingin kan sama gua kita coba gua ya kita coba gua ya gua aja ngampe mati guys sekarang tuh jewel of light aja punya pika itu ngampe mati coy itu sampe mati jir barusan gua anjir lah gue jadi pengen magma gue harus mendapatkan merah-merah teman-teman ada itu merah-merah keren banget sih please yang punya merah-merah donasikan enggak lah enggak lah gue lagi merusaha nyaris teman-teman sumpah susah banget nggak bohong nyari boleh susah banget di game ini aduh ampun ampun minta ampun susah ya teman-teman gua akan coba gua coba terus teman-teman aja di jangan-jangan ini aja menyerah tuh gua gua mau rovoer nih gua biasa farming sama rovoers coy dia udah pempe bonti 7.000 bonti gua sampai 10.000 udah tuh dia kesini aja diserangin sama Marin coy hahahahaha gua gitu coba itu masuk coba tuh hajar hajar olehguber possible udah sudara karasele coy 30 kare MAC meninggal Oh meninggal gila darah Crystal setengah darahagier di ulti Rata Rata Gila gigi banget sih Magma gigi banget sih Pasifnya enak banget lagi Dia gak bisa masuk air coy Eh itu pake stamina kan ya Kalau gak salah pake stamina deh Dia jalan di air Tanya dulu Setau gue dia pake stamina deh Eh no Oh iya kah Lah berarti Berarti gak akan pernah jatuh dong No no Dia pake hiye-hye Gue kasih ke dia nih hiye-hye gue nih Emang pasifnya Oh gak pake stamina Wah berarti OP banget coy Dia gak bisa jatuh ke air Kayak hiye berarti ya Hiye juga sama kali ya Tuh Enak banget ya pemakan buah Bisa-bisa jalan Bisa jalan di air tuh Enak banget anjir Soalnya kalau lagi kayak perang Lagi farming gitu Tuh dia enak banget Gak akan pernah mati gitu loh Sedangkan kalau kayak gue ya Pika-pika itu Kalau stamina-nya abis Terus jatuh ke bawah Ceplek udah Tenggelam Sampai ke bawah Tenggelam Nah ini hiye-hiye juga nih temen-temen ya Ntar kalau dia udah reset Kita akan showcase juga deh Itu dia untuk magma-magma Atau magu-magu no mi Gigi banget sih Gak perlu Gak perlu FK Gak perlu PVP lah ya temen-temen ya Kalau coba PVP Coba PVP yuk Eh gue bisa lari coy Gue bisa ikutin dia lari coy Eh gue bisa ikutin dia lari coy Ngikut-ngikut Ngikut-ngikut kocak Ayo lah ayo Eh kita PVP PVP dak Eh enak banget sih kayak gini coy Ini kalau kalian jatuh ke laut Berharap lah ada temen kalian kayak gitu ya Ayo coy PVP coy Koloseum ya Let's go kita koloseum oke Spawn kapal dak Kalau kapal gue Dikejar-kejar ntar Tuh goro-goro Bentar lagi keluar Oh iya coy Bentar lagi Goro-goro keluar juga ya Goro-goro keluar Abis itu katanya ada senjata-senjata baru Ada buah iblis baru Bomu-bomu juga Kalau gak salah atau apa gitu Itu gak baru sebenernya Bomu-bomu itu Itu bom-bomu itu sebenernya udah lama Cuman Entah kenapa Di disable Gengerti juga gue Kenapa di disable Jadi gak bisa dapetin gitu loh Unoptainable lah BAM Siapa tau dapet gitu kan Tiba-tiba dapet buah iblis gitu disini Beruntung banget sih kalau dapet Gak mungkin sih Itu sangat beruntung coy Oh tuh 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 Bahkan yang magma Magma yang ultinya tadi tuh Magma apa namanya lupa gue Ultinya apa sih Itu dia kayak menurun gitu juga Ada foul effectnya Gege banget sih ini game Detailnya parah sih Sumpah detailnya parah banget Dia gak kena dong Udah hajar lah Hajar lah Gue mau pake Ini gue coy Stamina drink ya Untuk bersiap-siap ngelawan si Dark Let's go Oke coy Kita mulai ya Tiga Dua Satu Go Ah Gak kena dong Gue berhasil menghindar coy Gue berhasil menghindar itu Oh my god Itu sakit banget Itu 40 coy Jangan sampe mati coy Wah gua Oke gue berhasil menghindar Mana lo Au Waduh Tidak 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 Menghindar Menghindar Oke oke Gue berhasil menghindar Minum 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 Gawat 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 Anjir gue berhasil menghindar ultinya Sumpah Gue berhasil menghindar ultinya Itu kalau mana mungkin itu ya Dia ultinya tuh sedikit lamban Jadi gampang dihindarin Kalau pika enggak Pika cepet Kita coba lagi Mau ulti enggak Ulti enggak Ulti enggak Ulti enggak Gue pengen ulti tapi Takut-takut gitu loh Mana dia Aduh Gue kena gituan Dia juga kena tuh barusan tuh Lagi-lagi Discard Discard Yeay Gigi Sakit banget Emang kalau pika tuh lebih sakit sih Gigi-gigi Pika tuh lebih sakit ya Karena dia damage yang ininya Itu 60 lebih coy Damagenya coy Jadi gue beberapa kali hit aja Meninggal dia langsung Sampai gue tadi kena moon kick Mirror kick juga Moon kick lagi Dia kena mirror kick Lalu kena light ray gue tadi sebentar Kena light ray juga gitu kan Gigi banget sih Itu gue belum pakai ulti anjir Pika ternyata hebat juga loh temen-temen Pika ternyata hebat loh Sumpah loh Karena dia instannya cepet gitu loh Jadi perbedaan jarak Sama waktu itu tuh berasa banget gitu ya Antara magma sama pika ya Mungkin kalau merah Enggak akan begitu ini kali temen-temen Enggak akan begitu susah kayak gitu kali ya Karena merah itu kan cuma api ya Seharusnya merah itu lebih cepet Tapi ya kita gak tau juga Tunggu sampai kita dapet merah lah ya Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Sorry banget GPU ini gue jarang banget Bikin konten buat kalian Tapi tenangnya temen-temen Gue akan bawa konten-konten gue Yang kemarin-kemarin ya Kayak YBA Contohnya YBA tuh Udah lama banget Tiga gue mainin Dan Kemen gue lagi coba Untuk dapetin ya Dan gue dapet Whitesnake Jadi mungkin gue akan bikin konten Tengah si Moon Besok ya Besok Jadi kalian tungguin aja oke Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Temen-temen kalian Supaya channel kita semua berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Jangan lupa like